Dalam sepak bola, pertahanan adalah soal koordinasi sob, sedangkan penyerangan adalah soal naluri. Maka dari itu, biasanya mencetak gol dan juga menghalau lawan untuk mencetak gol ke gawang kita itu sama pentingnya. Maka dari itu, biasanya seorang defender membutuhkan fisik yang kuat dan juga timing yang tepat. Eits, tapi bukan hanya soal itu. Pemilihan senjata tempur dalam hal ini adalah sepatu bola juga nggak boleh asal-asalan. Maka dari itu, di video kali ini gue bakal kasih 6 rekomendasi sepatu bola yang cocok buat lo pake bagi lo seorang defender. Nah, kira-kira apa aja sih sepatunya? Jangan skip video ini ya sob! Rekomendasi yang pertama jatuh pada Nike Tiempo Legend 9 yang akademi nih sob. Nah, mungkin lo udah nggak asing ya dengan sepatu ini. Kenapa gue rekomendasikan sepatu ini buat lo para defender? Nah, jadi selain kenyamanan, biasanya bagi seorang defender itu membutuhkan stabilitas yang cukup pokok nih. Nah, stabilitas yang cukup pokok tersebut ada pada Nike Tiempo Legend 9 akademi ini sob. Di bagian atasnya, bagian uppernya, dia sudah menggunakan leather ataupun kulit. Sehingga, ya waktu lo pencet-pencet kayak gini, ada jerutannya kayak gini nih sob. Nah, ini juga akan memberikan kenyamanan dan juga stabilitas. Karena di bagian uppernya, ini cukup tebal nih sob. Kemudian, dia juga masih menggunakan lidah sepatu. Sehingga, ini lebih fleksibel digunakan buat lo yang mungkin mempunyai postur tubuh yang tinggi dan juga besar. Jadi, nggak bakal kesusahan ketika lo memakai sepatu ini. Kemudian, yang nggak kalah penting adalah di bagian outsole-nya nih sob. Karena outsole-nya ini, itu ada stud bulatnya. Nah, ketika kita bicara soal stabilitas, maka stud bulat ini akan menunjang stabilitas lo ketika lo berdiri di atas tanah sob. Karena, dengan stud yang bulat seperti ini, itu tentunya keseimbangan badan lo ataupun balancing lo ketika mungkin one-on-one dengan para pemain penyerang lawan, itu akan terjaga. Sehingga, tentu kuda-kuda lo pada saat berlari dan juga pada saat menahan bola, itu akan jauh lebih baik. Oke, ini untuk yang pertama, Nike Tiempo Legend 9 Akademi. Oke, rekomendasi kita yang kedua jatuh pada Adidas Kopa Sensei Poin 3 nih. Nah, Poin 3 ini setara dengan Akademi-nya Nike ya sob. Di Poin 3 ini, kalau bisa dibilang secara konstruksi, ini sepatu cukup kuat dan juga kokoh nih. Cocok banget buat lo para defender, jadi ketika lo mengintersep bola, kemudian lo umpan jarak jauh ke penyerang, dan lain sebagainya, itu masih apa ya? Pokoknya enak banget lah sepatu ini Kopa Sensei. Nah, selain itu, di bagian lidah sepatunya, dia juga sudah menggunakan teknologi collar seperti ini. Jadi, lebih nge-fit nih di kaki nih. Mungkin bagi beberapa orang, teknologi collar ini ada minusnya juga ya. Jadi, ketika kaki kita masuk, ini agak susah-susah gimana kayak gitu. Butuh effort lebih lah gitu. Tapi, itu nggak masalah sih, karena ketika kaki lo udah masuk, ini sepatu bakal nempel banget. Jadi, bakal meluk kaki lo banget nih. Nah, kemudian untuk di bagian uppernya juga sama dengan seri Tiempo. Yang mana ini uppernya juga cukup tebal, dan juga ada bantalan-bantalannya. Sehingga untuk di bagian uppernya sini, ini juga sudah menggunakan leather. Di bagian depannya sini, kemudian yang bagian tengah kemudian ke belakang, dia masih menggunakan bahan material sintetik ataupun sintetis. Nah, di bagian sintetis ini, menurut gue juga masih cukup tebal, dan ini sepatu menurut gue cocok banget buat lo defender, karena bagian outsole-nya juga sama nih dengan Tiempo tadi. Jadi, ada perpaduan antara stud yang setengah bulat sih, kalau di Copa Sensei ini, dan juga stud yang bisa kita bilang ini setengah lingkaran, ataupun setengah oval ya. Nah, jadi di sini, ini fungsinya sama. Jadi, untuk stabilitas dan juga untuk balancing, ini oke punya, Sob. Oke, ini untuk rekomendasi kita yang kedua. Masih dari Adidas, rekomendasi kita yang ketiga jatuh pada Predator H.3 nih, Sob. Nah, di Predator H.3 ini, beberapa value yang bakal gue kasih tau ke lo adalah di bagian uppernya nih, dan juga bagian hill-nya. Salah satu yang merupakan aspek penting bagi seorang defender, adalah memiliki sepatu yang kuat dan juga kokoh. Nah, indikator kuat dan kokoh itu ada pada hill-nya. Dimana, untuk di Predator H.3 ini, bisa gue bilang di bagian tumitnya, ini cukup keras dan juga cukup tebal. Jadi, ini akan memberikan perlindungan ekstra buat kaki lo nggak gampang, biar kaki lo nggak gampang cedera nih. Apalagi bagian ankle nih, ini aman banget nih. Kemudian, di bagian depannya, ini ada di atau teknologi control zone. Jadi, di sini untuk tali sepatunya itu agak miring ke bagian luar, sehingga di sini lebih clear. Jadi, ini untuk kontrol bola, kemudian untuk umpan. Jadi, kan biasanya untuk para defender, itu kan mendapatkan bola dari keeper biasanya. Kemudian, dari situlah permainan dimulai, sehingga ketika lo passing, kemudian lo kontrol, itu aman sih, Sob. Nah, oke. Ini di bagian uppernya. Kemudian, kalau kita bicara soal outsole-nya, nah, di outsole-nya ini, memang dia tidak menggunakan outsole ataupun stud yang bulat, melainkan studnya itu cenderung lebih blade seperti ini. Jadi, tipikal stud blade seperti ini biasanya digunakan oleh para pemain yang memiliki determinasi tinggi ataupun para defender para defender ataupun para fullback. Jadi, pemain back kanan, back kiri, ini cocok banget nih pakai seri Predator Edge ini, yang mana biasanya juga membantu pertahanan ataupun membantu penyerangan tim ketika dibutuhkan. Nah, ini adalah rekomendasi kita yang ketiga, Predator Edge Point 3FG. Tiga rekomendasi yang tadi udah gue sebutin, itu dari brand internasional. Nggak adil dong rasanya kalau kita nggak bahas yang dari brand lokal. Oke, untuk yang keempat, atau rekomendasi keempat kita ada dari spek Indonesia nih, brand lokal yang memang sudah pada tahu lah lo semua ya. Jadi, untuk rekomendasi yang keempat ini, gue ada Reacto Bleach VA20. Jadi, ini adalah kolaborasi antara spek Indonesia dan juga Osvaldo Hei. Nah, meskipun Osvaldo Hei berposisi sebagai penyerang, tapi kalau gue melihat sepatu ini, ini cocok juga kita gunakan untuk lo para defender. khususnya para back kanan dan juga back kiri. Sama seperti yang Predator Edge tadi. Nah, kenapa? Karena untuk di bagian uppernya sendiri, ini bisa gue bilang cukup tipis, tapi ini juga cukup kuat sob. Jadi, lo nggak usah khawatir bahwa sepatu ini bakal slowback ya. Karena ini juga grade-nya berada di tier paling atas. Jadi, ini adalah grade elite. Nah, keunggulan grade elite ini ada di bagian insole-nya yang bisa dilepas seperti ini sob. Oke, jadi ketika lo mungkin merasa sole-nya ataupun insole-nya kurang nyaman, ini bisa banget lo ganti dengan insole yang lebih nyaman. Nah, kemudian untuk ketika mungkin sepatu ini apa namanya kotor dan lain sebagainya, ini juga akan memudahkan kita dalam hal mencuci sepatu ini. Nah, selain itu, untuk di bagian heel-nya juga ini menurut gue ini ya nggak begitu keras sih, tapi ini cukup untuk melindungi bagian ankle kita ataupun bagian tumit kita. Karena di bagian bawahnya sini, ini cukup tinggi, sehingga ini juga cukup aman. Nah, kemudian untuk di bagian outsole-nya, dia menggunakan perpaduan antara stud bullet dan juga stud blade. Yang mana stud bullet-nya ini ada jumlahnya 7, kemudian stud blade-nya itu ada 6. Jadi, totalnya ada 13 stud di sepatu Reaktoblitz VA20 ini. Nah, sepatu ini juga udah pernah gue bahas lebih lengkap mengenai desain dan lain sebagainya di video yang link-nya udah ada di atas nih, Sob. Oke, ini aja untuk yang rekomendasi keempat. Kita lanjut ke rekomendasi yang kelima. Yang selanjutnya, Sob, ada dari brand orthos yang masih brand lokal juga nih, Sob. Ini adalah LT Buron FG. Dan, LT Buron FG ini kalau dilihat sekilas, itu memang mirip-mirip dengan seri Copa dan juga Tiempo. Ya, mungkin terinspirasi lah ya, Sob. Tapi, menurut gue, LT Buron ini juga memiliki identitasnya sendiri. Khususnya di bagian heel counter-nya yang kalau lo lihat ini ada external heel counter. Jadi, external heel counter ini bakal lebih memberikan perlindungan ekstra buat tumit lo ini, Sob. Karena ketika lo duel dengan para pemain lawan, itu kan bagian tumit ini akan beresiko ya, Sob. Entah itu sebagai tumpuan, ataupun ketika lo sliding tackle, intercept, dan lain-lain. Nah, di bagian heel counter-nya ini cukup kuat dan juga cukup kokoh. Jadi, lo nggak usah khawatir. Apalagi untuk di bagian upper-nya juga sudah menggunakan leather, Calfskin tentunya, yaitu kulit anak sapi. Nah, kemudian untuk di bagian insolnya juga bisa dilepas, dan ini juga cukup empuk tentunya dengan teknologi-teknologi daripada orthos yang sudah mumpuni lah ya. Jadi, ada teknologi orthosok-nya. Oke, ini di bagian insolnya, kemudian di bagian orthosok-nya gimana bang? Di bagian orthosok-nya juga sama dengan beberapa sepatu yang tadi gue bahas. Ini ada perpaduan antara stud bulat, di bagian belakang ada 2 stud bulat, kemudian di bagian depannya ini ada 3 stud bulat. Nah, stud yang lainnya itu adalah stud blade seperti ini. Jadi, untuk stud bulatnya itu jumlahnya ada 5, kemudian untuk stud yang blade-nya itu jumlahnya ada 8, 9 sama di bagian depannya yang kecil ini. Oke, itu untuk di bagian orthosok-nya. Jadi, orthosok yang bulat itu penting untuk stabilitas, untuk stud yang blade ini penting untuk akselerasi. Oke, itu aja untuk yang rekomendasi kelima ini, Sob. Yang terakhir tentunya ada dari brand lokal yang sedang naik daun, yaitu Mills Indonesia. Nah, di brand Mills ini gue rekomendasikan di seri Triton Sabre, yang mana Triton Sabre ini juga kalau gue lihat ya mirip-mirip juga dengan Nike dan juga Adidas Copa atau Nike Tiempo tadi. Nah, di Triton Sabre ini itu di bagian heel-nya cukup kuat dan juga koko, kemudian di bagian upper depannya dia juga bergelombang nih, seperti di seri Copa. Nah, untuk di bagian tengahnya ini sintetis biasa, kemudian untuk di bagian bawahnya nih yang gue bisa lihat ini studnya bulat semua sih. Jarang banget untuk sepatu yang memiliki stud benar-benar bulat di semua sisi, baik itu belakang, kemudian depan bulat semua. Jadi, benar-benar nggak ada stud blade-nya. Nah, ini gue bisa bilang untuk di Mills ini, untuk studnya dia tidak terlalu tinggi, jadi buat lo main di mini soccer, kemudian lo main di lapangan biasa, ini bisa banget sih, Sob. Jadi, untuk di studnya aman, di bagian studnya belakang itu ada jumlahnya 4, kemudian di bagian depannya ini jumlahnya ada 10, jadi totalnya ada 14 stud. Nah, ini untuk di Triton Sabre, dan sepatu ini cocok banget untuk tipikal kaki lebar. Gue bisa sampein beberapa sepatu yang tadi udah gue sebutin, itu cocok banget untuk white foot ya, Sob. Mulai dari Neki Tiempo Legend, 9 Academy, kemudian ada Copa Sensei, Poin 3, itu juga cocok buat kaki lebar, kemudian mungkin hanya Predator Edge yang lebih sempit dibandingkan dengan seri yang gue sebutin tadi. Ada Neki, ada Tiempo Legend, kemudian ada Copa Sensei, ada El Tiburon, ada Reactor Blitz, dan juga Sabre Triton ini, atau Triton Sabre ini, itu cocok banget untuk tipikal kaki lebar, dan gue juga udah coba beberapa sepatu tersebut. Jadi, kalau saran gue, kalau mungkin lo lagi cari sepatu apa sih yang lebar, bang? lo langsung cobain deh sepatu-sepatu yang gue rekomendasikan ini. Oke, barangkali itu cocok buat kaki lo ya, Sob. 6 rekomendasi sepatu bola tersebut sudah ready di Sporty ID, jadi langsung aja disikat, Sob. Buat lo yang mungkin lagi berencana ke daerah Jogja dan sekitarnya, bisa banget untuk mampir di store kita di Jalan Avanti nomor 29 Depok, Sleman, Yogyakarta. Atau buat lo yang berada di luar kota Jogja, bisa juga untuk menghubungi admin kita yang linknya udah ada di deskripsi. Kita juga sudah tersedia di beberapa marketplace, seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Oke, sekian aja untuk video kita kali ini tentang 6 rekomendasi sepatu bola di tahun 2022 buat lo para defender. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Terima kasih dan see you!